Hai cek cek tes 123 Oke Halo guys Bjorka di sini eh eh sorry ya guys itu tadi masalah teknis biasa lah gitu kan namanya juga human manusia itu kan jadi ya oke kita ulangi lagi ya Halo guys Pudi di sini dan di video bukan ini bukan ometip ya dimana orang-orang sudah bangkapan ometipi gitu kan iya iya gua tahu kapan ometipi tapi gua satu minggu belakangan ini gua pusing banget tidak bisa main omekeserver luar kenapa nah karena alasannya kenapa jangan lupa di subscribe dulu ya kan di subscribe dulu dan jangan lupa di like meskipun kamu tidak suka dengan video ini atau saya di like aja karena hampir cuma kamu dislike dislike itu sudah tidak berfungsi angkanya tidak ada jadi oke di like aja ya oke oke di video kali ini kita akan membahas yang namanya Bjorka ya kan dimana Bjorka nya sosok hacker yang belum terungkap identitasnya siapa dimana tinggal lagi ngapain gua kagak tahu lagi dimana gitu kan nah belakangan ini lagi heboh banget dimana-mana di sosmed bahas Bjorka di YouTube di tiktok Twitter Instagram gitu kan heboh banget masalah Bjorka ini karena si Bjorka ini bisa membongkar atau membocorkan data-data pemerintahan yang ada di Konoha gitu kan netizen itu banyak yang nge-support si Bjorka wah ini Bjorka kayak pahlawan gitu kan tapi kalau menurut aku bisa dibilang pahlawan atau termasuk ancaman gak sih soalnya kan itu data-data pripasi kita itu kebongkar gitu jadi menurut kalian apakah si Bjorka ini sebuah pahlawan atau malah sebuah ancaman gimana menurut kalian coba di komen eh di komen ya coba komen di kolom komentar ya menurut kalian Bjorka ini ancaman atau sosok pahlawan gitu kan nah apakah jangan-jangan gara-gara Bjorka sehingga aku tidak bisa main ome gitu kan gua gak tahu atau jangan-jangan gara-gara yang itu iya yang kemarin-kemarin yang dimana itu nge-blocker steam epic games paypal dan website-website lain gitu kan wah steam itu kan termasuk mata pencaharian orang di zaman sekarang ini kayak konten kreatur gaming streamer gitu kan dan juga paypal paypal itu biasanya orang-orang yang freelance yang kerja kayak desainer programmer dimana kliennya itu orang luar negeri biasanya kan payment biasanya pakai paypal biar gampang gitu kan ini malah diblokir gitu kan tapi si menjakin munculan Bjorka itu tuh yang tadi yang nge-blocker steam epic games paypal sekarang malah ketar-ketir gitu kan jadi saran aku kalau kita itu tidak bisa membantu masyarakat ya setidaknya jangan merugikan gitu kan ini diblokir guys tapi memang ya cuma tiga hari doang sih ya normal lagi gitu kan ya biasa apa ya istilahnya pengalihan isu sesuatu ya you know konoha kan biasanya sering-sering gitu bik ada berita yang satu terus bikin yang heboh-heboh biar ini ketutup biasanya sih di negeri konoha sering-sering gitu guys ya yang apa ytta yang tahu-tahu aja gitu kan aduh sampai mana tadi Oh Bjorka kayaknya kalau menurut aku ya ini tuh si Bjorka kayaknya itu agak terkesal mungkin sama sistem pemerintahnya ada di konoha ini mungkin ya makanya itu ngebocor-bocorin data pemerintah si Bjorka ini dia itu sampai ngebongkar ngebongkar kasus-kasus yang belum terbongkar banyaklah di negeri konoha itu banyak guys kasus-kasus yang belum terbongkar atau yang disembunyi-sembunyikan gitu dia itu aku kemarin buka-buka berita wah Bjorka telah membongkar kasus ini pelakunya ini wah keren sih Bjorka keren gitu kan nah karena gua tidak bisa main omeh makanya satu minggu belakangan ini gua tuh lebih rajin di tiktok gitu kan dan di tiktok itu guys dimana setiap gua bikin konten di tiktok itu aku baca komen-komen paling banyak komennya itu dimana Bang lu Bjorka ya jangan-jangan kamu Bjorka ya Bang gitu mulu guys di komen-komen tadi tuh banyak banget yang bilang-bilang aku Bjorka gitu kenapa sih netizen bilang aku Bjorka guys dari mananya gitu kan guys aku cuman mas-mas omeh tv tiktoker nggak jelas mungkin sih kenapa netizen bilang gua Bjorka karena konten-konten gua yang di omeh tv yang seperti tahu alamat orang atau ngilang segala macam bisa jadi gitu kan tapi aku sudah pernah bahas itu dan sharing banget itu semua cuma trik-trik OBS kalau yang lacak-lacak alamat itu pakai aplikasi IP tracker namanya dan dan itu tutorialnya ada di YouTube semua gitu kan bocil-bocil app-app juga bisa melakukan seperti itu itu gampang banget nih itu cuman trik biasa sih kalau yang Bjorka itu udah levelnya udah beda banget gitu udah jauh banget levelnya tuh itu udah level sulit gitu kalau yang seperti Bjorka itu susah guys yang seperti itu itu nggak gampang kenapa ya orang-orang yang menganggap aku Bjorka gitu kamu kan punya Google punya YouTube atau aku kasih referensi deh nonton film-film hacker dulu biar oh hacker itu seperti ini gitu kan tonton ini deh apa UMI Snowden masih banyak sih ini jangan cuman omeh tv doang bisa tahu alamat orang wah hacker nih gitu kan sampai guys sampai DM Instagram aku itu dipenuhi spam minta tolong minta tolongnya tuh bang bisa balikin akun app-app akun Gmail akun Facebook akun ini itu gitu kan bang tolongin dong aku barusan ditipu orang uangku dilarikan orang sampai puluhan juta bahkan ratusan juta bisa nggak bang lacak nomor HP si penipu itu kalau dihitung-hitung DM seperti itu kayaknya ribuan di Instagramku sumpah jadi tolong ya tolong kalian itu kalau bertindak hati-hati ini orang nggak dikenal gampang-gampang aja kasih duit gitu kan sedangkan orang yang kita kenal aja bisa ngelarikan duit itu apalagi orang yang cuman lewat sosmed gitu kan hati-hati guys ya kalau bertindak sesuatu itu hati-hati apalagi sudah berhubungan dengan uang hati-hati ya kalau kalian masih ngotot ah lubiorka nih lubiorka yaudah datang aja ke rumah cek komputer palingan isinya One Piece One Piece game pokoknya ya saran aku palingan nanti jangan malu-maluin lagi kayaknya kemarin-kemarin sempat malu-maluin gitu kan nuduh-nuduh orang ada yang jual es krim dituduh biorka gitu kan wah macam kurang kerjaan aja gitu kan aduh gitu kan terlalu gimana gitu ya kan lu cek komputer gua palingan nanti isinya One Piece game-game yaudah game atau aplikasi editing itu-itu aja aku cuman mas-mas ometipi guys cuman kerjaan gua main ometipi bikin tiktok nggak jelas kerjaan gua cuman gitu apalagi ya kayaknya itu aja sih ya gua bingung mau ngomong apa ya kan oke cukup second untuk video kali ini dan semoga video ini tidak bermanfaat ya emang tidak bermanfaat gitu kan gak ada emang gak ada manfaatnya emang kusing aja gitu dan juga buat kalian ya yang yang masih sering komen-komen soalnya pernah kayak gini aku kan kalau upload video baca komen ih channel apaan sih nggak jelas nggak berpendidikan gitu di dalam pikiran gua what the f**k gitu kan dari pendidikannya dari mana gitu aku sejak kapan gua bilang channel gua berpendidikan gitu nggak ada jadi buat orang-orang yang seperti itu ya jangan terlalu tolol-tolol banget ya jadi orang ya kalau kamu cari channel pendidikan ya anda itu salah serper gitu kalau cari channel pendidikan ya tempat lain kayak berarti Naswa Sihab ke atau mau di Ayunda atau ya banyak sih channel-channel pendidikan jangan kesini ini tuh isinya video absurd semua jadi tidak ada disini apa ya pendidikan untuk saat ini kalau kedepannya gua gak tau ya kan gitu deh jangan terlalu tolol ya atau buat para orang tua-orang tua yang nonton video ini tolong anaknya dididik biar tidak terlalu ini banget gitu ya kan gitu deh Oke oh iya satu hal lagi bisa nggak video ini trending soalnya aku dua-dua tahun di YouTube tidak pernah masuk trending itu aku gimana caranya masuk trending itu gua bingung kalau video ini trending kabarin aku ya tapi kayaknya mustahil deh mustahil kayaknya trending nggak bakalan deh ya udah deh Oke sampai ketemu next video Oke mustahil guys trending mustahil udah dah lupain aja trending nggak bakalan jadi ya 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 ya